Intro Halo, shalom, selamat pagi adik-adik Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya Kita harus tetap bersemangat ya adik-adik Karena ini sudah tahun baru ya Tahun 2021 Mengucap syukur pada Tuhan Pemeliharaan Tuhan Penyertaan Tuhan boleh dinyatakan buat kita hingga detik ini ya Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan Kita akan beribadah Seperti biasa Siapkan diri dengan baik ya Siapkan alkitabnya ya Atau kalau perlu nanti alat tulisnya ya Untuk firman Tuhan nanti Tapi sebelum kita beribadah Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Lipat tangan, tutup matanya Kak Ike yang akan pimpin di dalam doa Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Untuk kasih kemurahan Tuhan Hingga pada pagi hari ini Kami boleh bersama-sama Untuk ibadah sekolah minggu Kami mengucap syukur Bahwa engkau memberikan kami kesehatan Dan tubuh yang prima Untuk kami boleh dengan penuh sukacita Beribadah pada Tuhan Tuhan berkati setiap anak-anakmu Mulai dari kelas Benyamin hingga kelas Salomo Demikian juga engkau memberkati setiap kakak-kakak dan guru kami Yang sudah dengan setia melayani Tuhan Untuk anak-anakmu sekolah minggu Demikian juga para orang tua Yang sudah dengan setia mendampingi anak-anakmu Untuk beribadah setiap paginya Biarlah setiap kami yang pagi ini Beribadah Engkau memberkati Dengan memberikan sukacita Damai sejahtera dan kesehatan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Ada dek Kita mau pujikan satu buah pujian Semuanya bangkit berdiri ya Kak Ika panggil ya Masukan Kristus ya Satu dua tiga Pasukan Kristus Siap Yes Yes Pasukan Kristus Siap Yes Yes Ya Bangkit berdiri semuanya Mari Kak Evan Kita pujikan pujian Hari ini Haringan Tuhan Ya Yuk Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersek harinya Bersuka harinya Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersuka harinya Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari ini Hari ini Hari ini harinya Tuhan, hari ini Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini, hari ini harinya Tuhan Hari ini, hari ini harinya Tuhan, hari ini malam Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini hari ini harinya Tuhan, hari ini hari ini harinya Tuhan Hari ini hari ini hari Tuhan, kita patut bersukacita, bersorak-sorak Karena ini kita nanti-nantikan, beribadah kepada Tuhan Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya Ya, tetap dalam kondisi bangkit berdiri ya Silahkan ke Evan Sekarang puji syukur hanya bagimu Tuhan Sekarang puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami mau bersorak Tinggi syukur hanya bagimu Tuhan, kami mau bersorak-sorak Soraklah haleluya, salak-sorak haleluya Haleluya Soraklah haleluya Sekarang puji syukur hanya bagimu Tuhan, sekarang puji syukur hanya bagimu Tuhan Sekarang puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami mau bersorak-sorak Kami mau bersorak, tinggikan namaku Haleluya Soraklah Soraklah haleluya Sorsaklah haleluya Sorsaklah haleluya Haleluya Sorsaklah haleluya Soraklah, haleluya, haleluya Soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya Haleluya, haleluya Baik adik-adik, silahkan duduk di rumah masing-masing ya Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nanti Kak Angga yang akan menyampaikannya Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita terlebih dulu Dengan kita mau pujikan pujian Bapakku datang padaku ya Beri sikap yang terbaik buat Tuhan Mari Kak Bapakku datang padaku Langit-anmu jauhkan subuh Adaskah si anugamu Langitlah sati yang terbagi Pagi hari, siang hari Sorean malam hari Tak hatinya memudah syukur Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Dari dan ucapkan syukur Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Tak hatinya memudah syukur Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Berkati juga untuk setiap kami Yang pada pagi hari ini Dengan hati yang haus dan lapar Rindu akan Dengan satu sukacita yang baru Dan satu pengharapan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Pertemukan kami di ibadah Minggu depan dalam kondisi tubuh yang sehat Dan penuh sukacita Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menengahkan rumah Tuhan ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati Pagi adik-adik Pagi adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Angga Pada sekolah minggu pada pagi hari ini Gimana Kondisinya Sehat semuanya kan adik-adik Yuk Kita sebelum menengahakan perlindungan Tuhan Kita berjalan dulu Tuhan terima kasih atas pikiran yang kau berikan Dan perlindungan terhadap kami selama ini Engkau telah melindungi kami Dalam Berbagai Kondisi Pandemi ini Tuhan Kami percaya Malaikat-Mu Melindungi kami dari segala sakit penyakit Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Berikan diri kami hikmat Berikan kami Pemahaman Untuk kami bisa mencerna Setiap firman yang kau berikan pada Tuhan Abamu Terima kasih Tuhan Kami akan mendengarkan doa ini Hanya dalam nama Tuhan 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 Alhamdulillah Haleluya Amin Nah Sebelum kita Dengarkan firman Tuhan Mari Mari Kita ambil pusaka kita Haa Haa Ini Adalah pusaka kita Pusaka orang Kristen Yaitu Alkitab Disini Diceritakan Banyak sekali rahasia-rahasia yang ingin Tuhan ceritakan kepada kita Nah Yuk Adik-adik Buka Alkitabnya Diambil Ayo Cepat-cepat Diambil Kita siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dalam Amsa 6 ayat 6-11 Nah Disitu Kita akan belajar dari Makhluk Tuhan yang paling kecil yang sering dianggap remi Apa Ayo Yuk kita baca yuk Yaitu Semut Ayo Siapa yang di rumah yang tidak pernah melihat semut Mulai dari semut yang paling kecil sampai semut yang paling besar Tentu kita semua pasti sudah melihat semutnya Semut ayo coba dilihat di depan rumah Atau di meja makan Ada semut enggak Kalian pasti sudah pernah melihat semut itu semua Nah Amati Lihat Apakah ada pelajaran-pelajaran yang dapat kalian ambil dari Makhluk Tuhan yang paling kecil ini Yuk kita lihat di Alkitab Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikan lakunya dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya Penganturnya dan penguasanya Ia menyediakan roti di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Hai pemalas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka datanglah kemiskinan kepadamu Seperti penyerbu Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata Nah disini Kita akan belajar banyak hal dari Makhluk Tuhan yang paling kecil Yang disebut semut Bayangkan Makhluk Bahkan kalian akan melihat Semut sebagai pegagu Atau semut sering menggagu kalian Atau bikin kalian Bahkan semut itu adalah Dewan yang lemah Mungkin kalian tinggal Injak Atau kalian tinggal Pukul Atau kalian Sprot Nah Mati Tetapi Alkitab membahas secara detail Terkait Telah dan telah dan apa yang bisa kita arti Yuk yang pertama Semut merupakan hewan yang rajin Bayangkan Pernahkah kalian melihat Ada semut yang Santai-santai Yang lainnya kerja Yang satu Mojo Sambil diem Duduk Melihat temennya kerja Tentu tidak Pernah kalian lihat Ada semut yang istirahat Tidak Pernah kalian melihat Ada semut yang Berlibur Tidak Dia bekerja dari pagi sampai sore Bahkan coba kalian amati Apakah mereka pernah istirahat Apakah pernah mereka mengasuh Apakah pernah mereka Tidak maksimal pekerjaannya Disini kita lihat Adik-adik Apakah kita sebagai manusia Sudahkah lebih Rajin dari Semut-semut itu Kita tentunya belajar Bahkan di musim-musim pandemi Aduh Sudah tidak sekolah Pelajarannya daring Maa Bangun pagi Maa Kemudian Tidak pernah belajar Belajarnya cuma online Yang kedua Ketiga Maa Males Bantu-bantu Tidak malu Maa Repot ini Repot itu Kalian sudah males Harusnya kita malu Kita adalah Makhluk Tuhan yang diberi akal budi Harusnya malu Terhadap semut Terhadap semut Masa kita Makhluk Tuhan yang diciptakan sempurna Seperti gambar dan rupanya Jadi orang yang Males Kalah rajin dari semut Nah Itu menjadi koreksi kita Yang kedua Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Semut mampu Setiap kali bertemu Semut selalu Menyapa Ramah Terhadap temannya Bayangkan Ayo Kita mengkoreksi diri kita sendiri Apakah kita sudah seperti semut Menyapa teman kita Menyapa Menyapa Kakak-kakak kita Kalau ketemu di jalan Atau Kita ajak-ajak Itu bukan teman Itu Sompok yuk Atau Kalian waktu Melaik mobil Ketemu teman Jalan kaki Ya siapa dia Ya siapa elu Apakah kita sudah Belajar dari semut itu Untuk kita saling Menyapa ketika bertemu Setidaknya Ngaguk Nah Ayo kita belajar Agar kita menjadi pribadi yang hangat Pribadi yang ramah Ketika bertemu orang Yang ketiga Semut Bayangkan Apakah kalian pernah melihat Semut Membawa Sesuatu yang lebih besar Daripada dirinya Mungkin kita melihat Semut merupakan Dewan yang sangat-sangat kecil Tetapi bayangkan Apa yang dia usung Mungkin Pernah melihat serangga yang lebih besar Dari dia Dia bawa Tentunya dia tidak bisa sendiri Dia mampu bekerja di dalam tim Mampu bekerja bersama-sama Bayangkan Kalau mereka Tidak bisa bekerja bersama-sama Tidak mungkin Semut itu bisa membawa Serangga yang lebih besar Membawa makanan yang lebih besar Tentu kita adalah Makhluk Tuhan yang diciptakan Sama dan serupa Harusnya kita juga bisa bekerja sama Adik-adik Dengan teman kita Dengan adik kita Dengan keluarga kita Dengan Teman-teman gereja Teman-teman pelayanan Teman-teman sekolah Kalau ada temannya susah belajar Dia jari Bekerja Belajar bersama lewat hari Ada temannya susah Kita bantu Ada mamanya repot Dibantu Tidak malah main game sendiri seharian Harusnya kita pun sama seperti semut Bahkan mungkin lebih baik Kita diciptakan lebih baik Daripada semut Tetapi Apakah kita sudah lebih baik Daripada semut itu sendiri Yang keempat Pelajaran terakhir Semut merupakan Makhluk yang sering diagap remeh Tetapi Dibahas secara khusus Bahkan di dalam Ayat Pasal 30 Kita harus melihat Disuruh belajar Radar semut Bahwa semut Menjadi teladan Bagi manusia Kita Makhluk yang Tinggi derajatnya Disuruh belajar khusus Radar semut Bayangkan Semut menjadi teladan Bagi kita Tentunya Kita yang derajatnya lebih tinggi Harus bisa menjadi teladan Buat orang lain Minimal Buat orang-orang sekitar kita Kita harus Lebih baik Mampu Mengajari mereka Dapat menjadi contoh Jangan Malah menjadi contoh yang buruk Harus menjadi contoh yang lebih baik Karena Tuhan menginginkan kita Untuk menjadi Luar biasa Karena kita Duta Kerajaan Tuhan Kita Mampu Menjadi Duta besar Dari Kerajaan surga Dari Bapak kita Tuhan Yesus Kristus Kita harus menjadi Duta Kebenaran Bukan menjadi Duta Iblis Dengan Kenakalan kita Dengan Kejahatan kita Dengan keisengan kita Gimana Dari Sudah paham semua kan Yuk Kita belajar dari semut Belajar dari Makhluk Tuhan yang paling Kedil ini Yang paling lemah Tapi memberi Banyak contoh Dan teladan bagi kehidupan kita Tuhan menginginkan kita Untuk belajar dari Hal-hal kecil ini Untuk menjadikan Hidup kita menjadi Lebih baik Menjadi pribadi Yang diinginkan Tuhan Terima kasih Sudah mendengarkan Firman Tuhan pada pagi hari ini Tugas pada Pagi hari ini Coba kalian amati Dari keempat Bahan yang Kakak ceritakan tadi Tolong diambil Foto Kalian amati Di sekitar kita Apakah ada semut Kemudian Kalian abadikan dalam foto Apakah ada yang Masuk di dalam Poin-poin 1-4 tadi Kalian kirim Kepada Guru-guru kelas Masing-masing Dan juga Baca Sebagai ayat Hafalan Yang terambil Pada Amsal 30 Ayat 25 Semut Bangsa yang tidak kuat Tetapi yang menyediakan makanannya Di musim panas Gimana adik-adik? Mudah kan? Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Kita akhiri dengan doa Tuhan Tuhan terima kasih Atas berkat yang kau berikan Untuk Kami bisa mendengar firmanmu Dan pelajaran dari Makhluk engkau yang paling kecil Tuhan Yang paling lemah yaitu semut Tetapi kami bisa mengambil banyak Pelajaran Dari kehidupan semut Untuk menjadikan kami menjadi lebih baik Menjadi Pribadi yang engkau inginkan Terima kasih Tuhan Lindungi kami Berikan kami kesehatan Selama pandemi ini Tuhan Dan kami juga berdoa Untuk teman-teman kami Guru-guru kami Orang-orang sekitar kami Orang-orang yang kami sayangi Berikan pada mereka kesehatan Berikan pada mereka perlindungan ekstra Kami alaskan doa ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup Haleluya Amin Bye-bye Adik-adik Selamat malam Selamat malam Selamat malam Saya telah merupakan Selamat malam Yang mendapatkan Gimana adik-adik Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Kurang-kurang Kita adalah Makhluk Tuhan Yang diberi akal budi Apakah kita sudah Lebih rajin daripada nyahu Salah dunia Sembol